Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat anak-anak ustad? Insyaallah sehat ya Baik, di pertemuan kita yang ketiga Di semester genap Atau semester 2 Tahun ajaran 2020-2001 Kita masuk dalam materi Yaitu Allah Maha Suci Silahkan anak ustad Membuka halaman 60 Sebelum kita mulai pelajaran kita Marilah kita membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bagian A Yakin Allah itu Maha Suci Kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suka kepada orang yang menyucikan diri Manusia Ya Kita ini manusia Harus menyucikan dirinya Menyucikan diri berarti Membersihkan hati Dari sifat-sifat tercelak Sifat tercelak Sifat tercelak Banyak ya Anak-anak ustad Kita ambil contoh Yang pertama Tidak pernah Tidak pernah Solat Nah Kedua Durhaka Kepada orang tua Misalnya Orang tuanya nyuruh Oi Anakku Sini dulu Oh anakku Ambilkan dulu pulpen Lalu Anaknya mengatakan Ah Males Ma'ajalah yang ambil Wah Tidak boleh Dalam agama Islam Tidak boleh Seperti itu Yang ketiga Iri hati Iri hatinya Tengok kawal dia sepeda baru Gitu kan Hih maulah aku sepeda baru Allah Sepeda baru aja Iri hatinya Pada orang lain Tidak boleh Ya Keempat Pelit Tidak suka berbagi dia Tidak suka berbagi Mau dia semua Dia makan Punya makanan Dia makan sendiri Tidak boleh bagi-bagi sama orang Itu pelit Ya Tidak boleh Yang kelima Sombong Yang keenam Merusak lingkungan Dan masih banyak lagi yang lain Ya Masih banyak Sifat-sifat yang tercelak Yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu apalagi Membersihkan badan Nah Membersihkan badan Anak-anak-anak pasti tahu semua Bagaimana cara membersihkan badan ya Ya Dengan mandi Mandi Kita bersihkan badan kita Dengan air Terus pakai sabun Pakai sampo Gusuk Semuanya Bersihkan badan Allah suka orang yang bersih Nah Bagian-bagian badan Nah Dibersihkan juga dengan Berudu Berudu juga Dapat menuncikan diri kita Supaya bersih Semuanya Lalu apalagi Pakaian Pakaian yang kita gunakan Itu harus dicuci Jangan Siapa yang sudah pernah Menyapu dan mengapel rumahnya Uis Bagus Ya Kamar juga Kamar tempat tidur ya Tempat tidur Kamar bersih Kalau Jorok Kotor Bau itu Nyamuk datang Lalat datang Tawan datang Eh tawan datang ya Ya Semuanya Sarang laba labu Banyak jadinya Semuanya ya Jadi Kamar juga harus dibersihkan Apalagi Kamar mandi Kamar mandi itu penting dibersihkan Kalau enggak Kita masuk aja Enggak tahan Saking baunya Ya Dibersihkan juga kamarnya Kamar Tidurnya Kamar mandinya Ya Semuanya Rumahnya Dan sebagainya Itulah lingkungan Hidup kita harus bersih Hidup kita harus bersih Suci di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Agar amal-amal ibadah kita Diterima oleh Allah Kalau kita dalam keadaan suci Kalau kita sholat Insya Allah doa kita diterima oleh Allah Tapi Kalau kita Kalian kita kotor Terus kita sholat Enggak bersih Enggak mandi Enggak muruduk juga Terus kita minta sama Allah Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik anak-anak ustad Demikianlah pertemuan kita Yang ketiga ini Sebelum Kita Akhiri pertemuan kita Marilah kita Bernyanyi bersama-sama Di buku ini Ada Nyanyian Allah Maha Suci Nada lagu Hai Beca Sama-sama ya Mari kita Sama-sama bernyanyi Allah Maha Suci Ada Allah Maha Suci Dari sifat yang kecil Juga tidak teruji Merukikan sendiri Saya harus menci Pada Allah Maha Suci Allah Maha Suci Allah Maha Suci Dari sifat yang kecil Juga tidak teruji Merukikan sendiri Saya harus menci Pada Allah Maha Suci Allah Maha Suci Allah Maha Suci Allah Maha Suci Dan dikirian Pertemuan kita Kali ini Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah